Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya mau share tentang tutorial bagaimana menjahit duster clock dengan aksen serut pada bagian bahu Clock disini maksudnya adalah bagian rok yang cukup lebar Dan serut pada bagian bahunya seperti ini bisa dinaik turunkan Ini seperti penampakannya seperti lengan raglan Baiklah mari kita mulai proses yang pertama yaitu membuat polanya dulu Disini saya menggunakan skala ya supaya terlihat semua di kamera Kita gambar dulu garis seperti ini menyudut Dengan sudutnya kita kasih nama titik A Kemudian dari titik A kita akan mulai mengukur ke arah kanan menuju titik B Ini AB sama dengan 8 sampai 10 cm Kalau teman-teman bertubuh besar atau ingin lubang lehernya agak lebar pakai 10 cm Kemudian dari A turun ke bawah menuju titik C kita ukur 12 cm Dari A ke bawah 12 cm kita kasih nama titik C Lalu dari titik C kita garis ke kanan Kemudian dari titik B kita garis ke bawah sehingga dipertemukan bentuk persegi seperti ini Lalu kita menuju titik A kembali kita turunkan ke arah bawah Kita akan menggambar titik D AD sama dengan 20 sampai 22 cm Kemudian dari titik D kita tarik garis lurus ke arah kanan Dan kita ukur seperempat lingkar badan D ke arah kanan Ini lingkar badan yang kita gunakan adalah tentunya lingkar badan yang sudah dilonggarkan ya Kalau untuk duster minimal penambahannya 10 cm Kita kasih nama titik E Kemudian dari A turun terus ke bawah kita akan mengukur panjang dusternya AF sama dengan panjang duster Panjang duster ini diukur dari ujung pangkal leher Nah sudah seperti ini Ini F Kemudian F ke arah kanan Kita ukur lebar bawah dusternya Nah disini boleh suka-suka Kebetulan saya sesuai kebutuhan bahan Ini 65 cm Jika teman-teman lebar bahannya 150 cm bisa lebih lebar lagi Ini titik G Kemudian kita hubungkan EG Garisnya jadi serong seperti ini Kita ukur dulu titik D ke F Ini berapa panjangnya Kalau saya ini panjangnya 85 cm Maka titik EG kita ukur 5 cm lebih pendek dari garis DF Maka EG saya Saya ukur sejauh 80 cm Sudah lalu kita hubungkan titik ini menuju titik F Bentuknya serong seperti ini Nah ini sudah kita akan menuju ke pola lengannya Titik B B garis ke kanan Itu BH sama dengan 22-25 cm Ini kita kasih nama Titik H Lalu dari titik H ini Kita tarik garis tegak lurus Rata ke bawah Ini siku ya Kemudian ini kita panjangkan Garis lingkar badannya Seperti ini Lalu ini kita bentuk garis untuk ketiaknya Boleh naik 4-5 cm Supaya terbentuk garis luwes seperti ini Supaya gampang dijahitnya Ini suka-suka ya Kalau ini tadi saya sekitar 4 cm Ini sudah selesai Lalu kita hubungkan titik E dengan sudut kerung lehernya Nah jadinya seperti ini Ini merupakan pola depan Kita warnai dulu dengan sepidol warna merah Supaya tahu bedanya Ini pola depan Kemudian untuk pola belakang Kita tinggal menjiplak bagian pola depan ini Bedanya hanya terletak pada Lingkar leher dan Sambungan lengannya Nah disini Kita AC 1 Kita turunkan 8 cm Kita tarik garis tegak lurus dari C Lurus menghimpit garis B Lalu ini kita hubungkan Sambungan lengan reglannya pada bagian belakang Ini saya kasih warna biru Supaya tahu perbedaannya Dari pola belakangnya Nah ini sudah Saya jiplak dulu Supaya teman-teman paham Nah pola depan ini yang ini Nah seperti ini pola bagian badan depannya Kemudian lengan bagian depannya adalah yang ini Nah nanti ini dipotong pisah Jadinya seperti ini Nah bisa dipahami ya Kemudian untuk pola bagian belakang Bagian badannya atau pola utamanya adalah yang ini Dan kemudian untuk lengannya adalah yang ini Nah ini untuk lengannya Seperti ini Nah nanti ini juga sama Dipotong pisah Hasilnya begini Nah bisa dipahami ya Untuk pembagian polanya Kira-kira demikian Ada sekitar 4 pola Nanti untuk tali serutnya kita potong sendiri Baik sekarang kita akan membuat pola ini Kedalam bentuk ukuran sebenarnya Atau ukuran besar Dan kemudian kita akan gunakan untuk memotong bahan Ini seperangkat pola Ukuran sebenarnya sudah kita siapkan Kemudian untuk bahan Kebetulan saya memilih 2 motif bahan yang berbeda Saya menggunakan bahan katun Ini kebetulan bahan batik ya Jadi lebar hanya 110 cm Ini kita ratakan bahan di atas meja Atau lantai Kita lipat Kita potong satu persatu Karena bagian badannya ini sambungan Jadi bagian depannya ini sambungan Kemudian bagian pola belakangnya ini juga sambungan Jadi kita akan motong satu persatu Terserah bisa pola depan dulu atau belakang dulu Nah ini kebetulan saya pola belakangnya dulu Yang pertama-tama kita lipat secukupnya bahan Sesuai dengan lebar bawah bagian rok pada pola dasternya Kita rapi-rapikan baru kita letakkan polanya Ini pola bagian belakang berhimpir dengan lipatan Kita semat dengan jarum pentul Lalu kita akan mulai memotong Bagian atas ini kampunya sekitar 3-4 cm Kita potong lurus seperti ini Sebelum kita memotong Sambungan pola lengan reglennya Ini kita lipat dulu kelim atasnya seperti ini Sesuai dengan garis polanya Sembari kita menggunting sambungan pola reglennya Kampunya sebesar 1-1,5 cm saja Nah seperti ini hasilnya Ini merupakan kampu cerminan dari sini Nah sudah selanjutnya bagian kelim bawah Kampunya juga sama sekitar 1-1,5 cm Lalu bagian sisi juga sama 1-1,5 cm Nah ini sudah selesai pola bagian belakang Kita berlanjut ke pola bagian depan Menggunakan sisa kain sisi sebelahnya Nah ini kita lipat secukupnya Kemudian kita letakkan pola depan Ini kebetulan saya menggunakan kain jarik Jadi arah kainnya adalah melebar Kalau kain lainnya lebih baik memanjang Nah setelah seperti ini Kemudian cara pemotongannya sama Kita potong dulu kelim bagian atasnya Atau bagian dada Sebesar 3-4 cm Kemudian sambungan lengan reglennya Dengan melipat kelim bagian atasnya terlebih dahulu Lalu kita potong bersamaan dengan lipatannya Kampunya juga sama 1-1,5 cm Kemudian dilanjutkan bagian yang lain Ini bagian sisi dasternya Kemudian bagian bawahnya juga sama 1-1,5 cm Nah seperti ini pola bagian depannya Kemudian untuk pola lengan Kita lipat kainnya seperti ini Pola depannya dulu kita semat Ini pola lubang lengannya ya Ini kemudian sisi lengan dan ketiaknya disini Ini sambungan reglen dan ini lehernya Kita posisikan seperti ini Kelimnya ada di bawah seperti ini Nah seperti ini Lalu kita semat dulu bagian pola depannya Sampai melekat polanya Lalu ini kita kasih jarak sebesar 15-20 cm Lalu kita semat pola bagian belakangnya di sebelah kanan Nah seperti ini Kita rapikan dan kita semat Kita atur jaraknya supaya rata Kita semat lagi Nah seperti ini Nah ini kita hubungkan polanya Ini menjadi satu pola ya Jadi ini pelebaran Ini kampu atas sebesar 3 cm Karena nanti sebagai tempat serut talinya Ini kita potong dulu bagian atas Bagian leher ya kalau yang ini Kita potong 3 cm Atau 2,5 lah minimal Kemudian bagian bawah ini juga kita potong Kita bagi 2 Nah sebelum kita potong bagian sisi yang dekat ketiak Kita lipat dulu kelim bawah lengannya Seperti ini untuk membentuk kampu cermin Kita lipat sesuai dengan garis kelim bawah Lalu kita potong sisi lengan yang dekat ketiak Nah hasilnya seperti ini Ini merupakan kampu cerminnya Lalu kita akan memotong sambungan lengan reglennya Kita lipat dulu kelim yang dekat leher Sambil kita potong sambungan pola lengan reglennya Nah hasilnya seperti ini Kampu cermin juga Untuk pola bagian lengan belakangnya juga sama Ini perlu kita lipat dulu sebelum kita memotong sisinya Kemudian ketika akan memotong sambungan pola reglennya Kita lipat kelim bagian leher Nah hasilnya seperti ini Nah setelah lengan ini ada tali serutnya Panjangnya sekitar 80-100 cm boleh Ini lebarnya 3 cm saja Kita membutuhkan 2 lembar untuk talinya Nah ini sudah selesai pemotongannya Semua bagian dusternya Di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana proses menjahitnya Sekarang silakan dilakukan dulu proses pembuatan pola dan motong bahannya